Di Kabupaten Gunung Kidul, warga justru berinisiatif mendirikan pasar yang sangat unik di mana setiap warga diperbolehkan menaruh sayur-mayur dari kebunnya dan bahkan warga lain yang hendak membeli boleh membayar dengan seikhlasnya. Seperti inilah aktivitas pasar dadakan yang digelar di depan rumah warga Dusun Besari, di Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Sejak empat hari terakhir, warga terlihat hilir mudik di pasar ini untuk mencari sayuran segar. Tidak hanya itu, sesekali nampak warga datang membawa sayuran segar yang kemudian turut dijual di pasar ini. Yang menjadi unik adalah seluruh sayuran di pasar ini boleh diambil seperlunya dengan membayar seikhlasnya tanpa patokan harga. Ya, begitulah kepedulian warga Dusun Besari terhadap sesama demi tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi corona. Berawal dari modelnya, kami peroleh dari sisa soju yang biasa kami keluarkan di hari Jumat berkah. Kemudian karena selama tidak aktif untuk soju tersebut, kami ibu-ibu berinisiatif untuk membelajarkan kebutuhan-kebutuhan dapur. Kami menerapkan protokol yang sudah tertentukan, jadi masing-masing tetap harus menjaga jarak, tetap harus menggunakan masker, dan juga tetap harus mencuci tangan setiap akan dan setelah mengambil sayur yang ditutupkan. Konsep ini dirasa sangat ampuh membuat warga berada di zona aman tanpa keluar dari lingkungan desa untuk berbelanja, sehingga penyebaran wabah COVID-19 bisa diminimalisir. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, INews melaporkan.